hai 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 baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Halo para fans ikatan cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada semoga kalian semua diberi kesehatan rizki yang berlipa dan dilancarkan segala urusannya yang tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel kesayangan kalian yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate kabar hari ini fakta menarik Arya Saloka yang jarang diketahui mengaku tak pernah lakukan ini kepada Putri Anu selama menikah penasaran seperti apa you simak videonya sampai selesai Oke guys tapi sebelum lanjut ke dalam pembahasan alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terapet dari channel ini karena channel ini akan selalu menginformasikan berita-berita terbaru dan terapet seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita nantinya ya guys ya dilancir dari prbekasi.com pemeran Aldebaran dari sinetron ikatan cinta Arya Saloka baru-baru ini mengungkapkan kalau dirinya tidak pernah marah-marah kepada pasangannya pengakuan dari Arya Saloka itu tentu membuat seorang Ayu Dewi semakin kepek-kepek karena mengetahui aktor kesayangannya itu tidak pernah marah kepada Putri Anu yang not tabene saat ini menjadi istri dari Arya Saloka gue nggak pernah marah-marah sih ujar Arya Saloka sebagaimana dikutip pikiran rakyatbekasi.com dari kanal YouTube MRSA Yudewi diakui olehnya ya terakhir marah atau terbawa emosi kepada pasangannya yakni Putri Anu pada tahun 2015 hal itu sangat diingat oleh Arya Saloka karena pada saat itu keduanya masih belum menikah dan mungkin karena sedang lelah karena bekerja akhirnya emosinya pun pecah kayaknya terakhir 2015 deh soalnya gue inget banget waktu itu gue mau reading saat itu mungkin waktunya enggak pas dia juga mungkin lagi datang bulan pas siap-siap mau ketemuan tiba-tiba dia enggak boleh pergi ujarnya pada saat kejadian itu Arya Saloka mengaku pernah marah karena ia merupakan salah satu tipe laki-laki yang ketika sedang mempersiapkan sesuatu itu tidak bisa diganggu-gugat gua itu soalnya kalau lagi mempersiapkan sesuatu itu tuh enggak bisa diganggu itu terakhir marah ucapnya dari oleh karena itu Arya Saloka mengatakan hingga sampai saat ini Putri Anu selaku istrinya itu sudah mengerti karakter dari suaminya itu diakui olehnya ketika Arya Saloka sedang menyiapkan sesuatu untuk sebuah proyek baru maka Putri Anu pun mengalah untuk tidak mengganggu hingga apa yang disiapkan suaminya itu sudah selesai sekarang pun jadinya kalau mau mempersiapkan sesuatu kayak film atau apa misal pagi-pagi udah ngambil buku duduk sendiri itu udah enggak diganggu kata pemeran pasangan Amanda monopoli sinetron ikatan cinta itu tak hanya itu Arya Saloka pun memecorkan sikap Putri yang nampaknya sangat mengerti akan karakter dari pria kelahiran 1991 itu terus kalau misal selesai film tiba-tiba ada karakter yang berubah dia nggak komplain uzarnya walaupun ada permasalahan dalam rumah tangganya Arya Saloka mengaku dua-duanya akan sama-sama diam dan akan berbicara ketika kondisinya sudah mulai reda ya pun tidak segan untuk meminta maaf kepada Putri Anu meskipun dirinya salah atau tidak menurutnya meminta maaf adalah yang utama Oke guys mungkin itu saja tika yang bisa saya sampaikan saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati